Halo teman-teman, eh jangan di skip ya, please tolong lah, maksudnya tolong lah gitu loh maksudnya Pokoknya intinya jangan di skip, ya biar kalian tuh tau halor ceritanya Kalau kalian skip terus kalian keluar dari video ini ya mana kalian tau halor ceritanya Kan seperti itu, ini kan seperti ibarat kata didungengkan tetapi ada visualnya Keren toh lah, yolah langsung saja masuk Halo, welcome to Masih Pengangguran Channel Kali ini kita akan membahas tentang film Orange atau Orangey Yang menceritakan tentang tindak lanjut dari sebuah surat yang dikirimkan dari masa depan Untuk menyelamatkan seorang sahabat yang telah meninggal Sebelum menonton, kami mengingatkan bahwa setiap hari Jumat kami akan mengupload video-video baru So, biar gak ketinggalan jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like Untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran Yang komennya terserah, mau tutup-tutup begitu gak apa-apa Oke langsung saja masuk, selamat menyaksikan Diceritakan bahwa Takamya Nahu, seorang siswi SMA, sedang pergi menuju ke sekolah Saat dirinya sedang melihat bunga sakura yang mekar Dirinya sadar bahwa ia telah menerima sebuah surat Surat yang mengirimnya adalah Takamya Nahu atau dirinya sendiri Nahu pun bingung dan berpikir Namun ia segera berlari ke sekolah Saat sadar bahwa dirinya akan terlambat Di sekolah, Nahu membaca surat yang diterimanya Surat itu berisi bahwa Nahu menulis surat tersebut dari 10 tahun di masa depan teman-teman Jadi hal itu untuk memperbaiki kesalahan yang ia perbuat sebelumnya Jadi seperti itulah Di surat itu tertulis bahwa akan ada murid pindahan bernama Naruse Kakeru Yang akan duduk di sebelahnya Dan benar hal itu pun terjadi Saat pulang sekolah, teman-teman mengajak Kakeru untuk pergi nongkrong bersama Di surat Nahu pun tertulis demikian Di suratnya, Nahu dari masa depan ingin agar teman-teman tidak mengajak Kakeru pergi di hari itu Namun, karena masih belum percaya dengan suratnya Nahu tidak menghentikan teman-temannya Aduh, tidak percayaan Ngenowong, eh anu Maksudnya kalau orang gitu Akhirnya, mereka pun nongkrong dan mengakrapkan dirinya dengan Kakeru Atau istilahnya ber-O-A-O-E Nah, sesampainya di rumah Saat Nahu menulis di harinya Di harinya Ia membandingkan tulisan yang ditulisnya dengan surat dari masa depan Melihat gaya dan bentuk tulisannya terlihat sama Nahu menjadi ketakutan dan segera menyembunyikan surat-surat tersebut di laci mesanya Wah, seperti itu teman-teman Kemudian, beberapa hari berikutnya Kakeru tidak pergi ke sekolah lagi Nahu yang penasaran membuka kembali surat-surat yang ada di lacinya Jadi dibuka kembali gitu loh Namun yang tertulis adalah bahwa Nahu akan bermain di pertandingan softball Dan ia akan menolak saat menjadi pemukul terakhir Dan yang terakhir adalah di hari itu Ia akan jatuh cinta dengan Kakeru Di sekolah, Kakeru telah masuk kembali setelah dua minggu bolos sekolah Saat Kakeru sedang istirahat, Nahu menghampirinya dan menanyakan mengapa ia tidak bermain sepak bola bersama Kakeru pun menjawab bahwa ia hanyalah anggota sementara klub sepak bola Ditambah jawaban-jawaban tidak jelas yang lainnya Seperti itulah teman-teman Kemudian setelah itu, Nahu pun bermain softball Hal yang tertulis di surat pun terjadi teman-teman Bahwa ia ditunjuk sebagai pemukul terakhir Kemudian di suratnya, Nahu dari masa depan menyesal menolak menjadi pemukul karena Azu Azu itu tamat-nama teman ya teman-teman Bukan Azu Ya tetap Azu Penggantinya tidak bisa memukul bola sehingga tim mereka menjadi kalah Setelah memantapkan diri Nahu bersedia menjadi pemukul bola Ia pun berhasil Sehingga tim mereka menjadi menang Yeay Oke Aduh, excited sendiri Ngopo sih Setelah pertandingan usai Nahu yang sedang berjalan dengan kesakitan bertemu dengan Kakeru Melihat Nahu cedera Kakeru segera menolong dan mengobati Nahu Di tempat itu, Kakeru mengatakan bahwa dirinya selalu memperhatikan Nahu yang selalu saja berlapang dada Sebelum Kakeru pergi Nahu juga mengatakan bahwa dirinya juga selalu memperhatikan Kakeru Waduh, jadi ini ceritanya ber-O-A-O-E Namun saling memperhatikan Jadi begitulah Sehingga Kakeru akhirnya mau mengikuti klub sepak pula Setelah kejadian itu Ramelan dari surat masa depan terjadi Bahwa di hari itu Nahu telah janggung cinta dengan Kakeru Waduh, tapi ya gak apa-apa lah Kan baik, eh bagus gitu Lanjut, lanjut, lanjut Di hari itu juga penyesalan Nahu di 10 tahun yang akan datang telah berkurang Kemudian, film pun melonsat ke masa 10 tahun ke depan Di masa Nahu menulis Nahu menulis surat untuk dirinya sendiri Kakeru melihat bekal milik Nahu dan bercanda untuk membawakan bekal untuknya juga Karena ibunya tidak memasak saat pagi Setelah itu Kakeru pergi bersama Suwa dan Hagita untuk makan di kantin Di rumah, Nahu dari masa depan ingin agar Nahu membuatkan bekal untuk Kakeru Nahu pun membuatnya Dan berniat agar Kakeru menerima bekal buatannya Namun, Nahu tidak mendapatkan timing yang tepat saat berada di sekolah Bahkan saat berdua dengan Kakeru Nahu masih saja malu untuk memberikan bekalnya Ia pun mengingat isi surat yang mengatakan bahwa di masa depan Kakeru tidak bersama mereka lagi Akhirnya, Nahu menunggu Kakeru di gerbang sekolah saat pulang Kakeru pun mengajak Nahu untuk pulang bersama Di taman, Kakeru mengatakan kepada Nahu Bahwa ibunya telah meninggal dunia Kasian sekali ya teman-teman Ibunya meninggal saat hari pertama masuk sekolah Bayangkan teman-teman Waktu hari pertama sekolah ibunya meninggal Karena waktu itu, Kakeru nongkrong Ia pun jadi tidak bisa mengadiri pemakamannya Nahu pun berpikir bahwa dirinya telah mengulangi penyesalannya di masa depan Ia pun memberikan bekal makanan yang disiapkannya kepada Kakeru Kakeru terlihat senang dan menerima pemberian Nahu Nahu berharap bahwa Kakeru akan tersenyum 10 tahun lagi dan selamanya Kemudian setting waktu pun berubah ke 10 tahun di masa depan Saat itu mereka mengunjungi rumah Kakeru yang telah meninggal karena kecelakaan Mereka pergi ke tempat itu untuk menanyakan kepada Nenek Kakeru Apakah kecelakaan yang dialami Kakeru adalah kecelakaan atau hal yang disengaja Hmm menarik teman-teman ya Makanya jangan diskip Dalam suratnya Nahu menulis bahwa penyesalan mereka adalah Mereka tidak dapat menyelamatkan Kakeru Saat itu pagi harinya Nahu melihat bahwa masa depan telah berubah Sebelumnya ia membaca surat bahwa hari itu Kakeru akan keluar dari klub sepak bola Namun malah sebaliknya Suwa mengabarkan bahwa Kakeru menjadi anggota tetap klub sepak bola Kakeru pun menjadi semangat saat bermain sepak bola Saat bermain Kakeru bertemu dengan kakak kelas bernama Kak Ueda Di suratnya Nahu dari masa depan menulis bahwa Kak Ueda akan menembak Kakeru saat istirahat Aduh ini jadinya sudah berencana untuk ber-OAOE Namun sebelum itu Di surat Nahu Kak Ueda akan memberikan pesan di sebuah alat tulis yang dipinjamnya kepada Nahu Isi pesan Kak Ueda adalah pertanyaan bahwa Apakah tidak apa Jika ia berkencan dengan Kak Ueda Namun sebelum Nahu dapat menjawab pesan Kak Ueda Kak Ueda telah menerima Kak Ueda Barulah pada sore harinya Kak Ueda menemukan pesan jawaban dari Nahu Nahu pun menyesal karena ia tidak dapat menghapus satu penyesalan yang dialaminya di masa depan Sambil meminum jus o-ring yang diterimanya dari Kak Ueda Kesokan harinya mereka menjadi canggung satu sama lain Di suratnya Nahu mengatakan bahwa dirinya tidak boleh menunggu Nahu pun selalu bergegas untuk mengobrol bersama Kak Ueda Namun di saat itu juga langkahnya terhenti Dengan ber-OAOE-nya Kak Ueda dan Kak Ueda Begitu teman-teman Paham kan? Ya iyalah mah Di saat tekatnya mencapai puncaknya Nahu malah menabrak Kak Ueda saat mengejar Kak Ueda Aduh gimana ini Karena terintimidasi Nahu malah kabur ke tempat lain Ia pun disegat oleh Suwa yang mengatakan bahwa Nahu tidak boleh menghindar Suwa mengatakan bahwa Kak Ueda sebenarnya juga ingin berbicara kepada Nahu Namun ia juga kesulitan Setelah mendengar nasihat dari Suwa Nahu berlari mencari Kak Ueda Mereka bertemu dan Nahu pun minta maaf Lalu mengatakan bahwa ia akan mendengarkan Kak Ueda Kak Geru mengatakan bahwa ia akan putus dari Kak Ueda Ia merasa tidak cocok Juga ia memiliki seorang yang ia sukai lebih dari Kak Ueda Namun Kak Geru mengatakan bahwa orang itu masih rahasia Aduh gimana ini teman-teman Gimana? Gimana? Jawab! Oh gak tau ya Di kelas pak guru sedang menjelaskan kepada murid-muridnya tentang percalanan waktu Teori yang digunakan adalah dunia paralel Yaitu ketika kita pergi ke masa lalu dan melakukan sesuatu untuk mengubah masa depan Maka dunia akan terbagi menjadi dua garis waktu dan seterusnya Sehingga saat kita mencoba mengubah masa depan dengan pergi ke masa lalu Masa sebelumnya tidak akan berubah dan terus berjalan Dan yang akan berubah adalah garis waktu masa lalu yang dimasuki Dengan kata lain saat Nahu berhasil menyelamatkan Kak Geru di garis waktu ini Kak Geru tidak akan selamat dari garis waktu saat ia mengirim surat dari masa depan Ya jadinya sama aja ya Saat kelas usai Kak Geru berkata kepada Nahu bahwa ia ingin pergi ke masa lalu untuk mengubah penyesalannya Mendengar hal itu Nahu mengasak Kak Geru untuk pergi ke festival dan melihat kembang api berdua Ber-O-A-O-E Langsung Saat festival berlangsung mereka bersenang-senang Nahu dan Kak Geru berjanji untuk melihat kembang api di kolam renang Kak Weda yang masih semburu dengan Nahu Menyuruh anak buahnya untuk mengerjai Nahu Sehingga Nahu menjadi sibuk Aduh ini malah mengganggu per-O-A-O-E nanya orang Parah ini Langsung Kak Geru telah menunggu Nahu di kolam renang hingga kembang api telah dinyalakan Nahu yang sibuk dengan pengerjanya dihampiri oleh Azu dan Taka dan menyuruhnya untuk segera pergi Akhirnya Nahu datang ke kolam renang saat kembang api telah habis Masa datang asarannya sudah selesai Ya sama aja Lalu mereka pun terdiam Namun kembang api kecutan dinyalakan sehingga mereka dapat menepati jenji mereka berdua Dengan cara ber-O-A-O-E Jadi begitu teman-teman ceritanya Aduh kecer Lanjut Oke Keesokan harinya Nahu dan Kak Geru Dicebak oleh teman-temannya Agar Nahu dan Kak Geru Bisa pergi berkencan berdua Di festival musim panas Mereka pun bersenang-senang Dan mengakrapkan diri satu sama lain Ber-O-A-O-E Sar melihat pawai Kak Geru melihat seorang ibu dan anaknya yang tampak sangat bahagia Ia pun jadi mengingat kenangan dengan ibunya saat ia kecil dulu Setelah kejadian itu Kak Geru menjadi dingin Dingin sifat ya Bukan dingin kademen Bukan kedinginan Bukan Lanjut Di kuil Nahu menanyakan permohonan Kak Geru kepada Tuhan Namun Kak Geru menjawabnya Rahasia Di suratnya Nahu juga ingin mengetahui tentang ibu Kak Geru Setelah menyakinkan Kak Geru Kak Geru bercerita kepada Nahu tentang ibunya Pada saat ia masuk ke sekolah Kak Geru bertengkar dengan ibunya Oke lanjutlah Saat itu Kak Geru yang sedang pergi bersama teman-teman Mendapatkan pesan dari ibunya Yang menyuruhnya pulang Tapi karena merasa terganggu Ia membalasnya dengan Dingin Dingin sifat ya teman-teman Bukan dingin kademen atau kedinginan Di hari itu pun ibu Kak Geru bunuh diri Karena emosinya yang sedang tidak stabil Oke jadi untuk teman-teman yang emosinya tidak stabil Distabilkan dulu ya Pakai stabilizer Nggak tahu kan Sama Oke lanjut Kak Geru berpikir bahwa Kematian ibunya adalah kesalahannya Dan berharap ia dapat menyelamatkannya Di surat Nahu Ia melihat bahwa Nahu ingin dirinya Menyelamatkan Kak Geru Dari penyesalan yang ia rasakan Di masa depan Kak Geru menulis surat kepada neneknya Yang mengatakan bahwa Jika sesuatu terjadi dengannya Neneknya akan mengatakan bahwa Itu adalah kecelakaan Kak Geru sebenarnya Menebus kesalahannya Dengan pergi menyusul ibunya Yang telah meninggal Saat itu juga Kak Geru mengingat pertengkarannya Dengan ibunya Saat itu mereka berdua menangis Dan mengakui kesalahannya Masing-masing Suatu hari Suat menelpon Dan datang ke rumah Nahu Ia menanyakan keadaan Kak Geru Yang tidak pergi latihan Kemudian Nahu memberitahunya Tentang surat yang datang Dari masa depan Ternyata Suat juga mendapatkan surat Dari dirinya Di masa depan Namun Karena ia membaca surat itu Setelah hari penerimaan siswa Ia tidak bisa memenuhi permintaan Pertamanya Beberapa surat Suat Telah dibaca oleh Nahu Namun Suat meninggalkan Beberapa lanjutan suratnya Di rumah Menurutnya Isinya tidak begitu penting Sesuai dengan Isi surat Suat Beberapa hari ke depan Adalah ulang tahun Kak Geru Mereka pun mencoba Mengulik Kak Geru Untuk mengetahui hadiah yang ia inginkan Agar permintaan Suat Di masa depan Dapat terpenuhi Di hari ulang tahunnya Kak Geru sangat senang Dengan pemilihan Dari teman-temannya Ya iyalah senang ya kali Dikasih kok malah Alah Orang kan Kan yang gak mungkin Gitu loh Maksudnya kan yang mungkin-mungkin aja Langsung Dilanjutan surat Suat Suat dari masa depan Ingin agar Suat Mencedukkan Kak Geru Dan Nahu Wanita yang disintainya Walaupun terambat Menyakitkan Bagi Suat Suat memberikan hadiah Bunga kepada Kak Geru Yang akhirnya Bunga itu Diberikan lagi oleh Kak Geru Kepada Nahu Sambil mengatakan Perasaannya Saat ini ceritanya Ber O A O E Begitu teman-teman Oke lanjut Di masa depan Suat juga memberikan hadiah Bunga kepada Mendiang Kak Geru Bahwa ternyata masih Ber O A O E Kemudian Bunga itu diberikan lagi oleh Suat kepada Nahu Sambil mengatakan bahwa Kak Geru akan selalu Mencintai Nahu Ber O A O E Lagi teman-teman Nahu pun menangis Mendengar perkataan Dari Suat Oke Kemudian Memasuki awal bulan baru Surat Nahu Memintanya Agar mencegah Kak Geru Menjadi pelari Jangkar Estafet Karena ia akan jatuh Dan menyebabkan Timnya kalah Saat Suat dan Nahu Membahas masa depan Mereka didatangi oleh Azu Taka Dan Hakita Yang tampak penasaran Dengan apa Yang disembunyikan oleh Suat dan Nahu Tersebut Setelah berpikir panjang Suat menyuruh Nahu Menceritakan tentang Surat dari masa depan Yang menyuruh Mereka berdua Menyelamatkan Kak Geru Mereka bertiga Awalnya Tidak percaya Namun Entah mengapa Hakita ingin mempercayai Berkataan Suat dan Nahu Sebelumnya Mereka berlima Juga mengajukan diri Untuk ikut serta Dalam Perlombaan Estafet bersama Kak Geru Dengan begitu Mereka memilih Jalan berbeda Dari surat yang Nahu terima Bukan dengan Mencegah Kak Geru lari Namun Dengan berlari Bersamanya Saat festival Berlangsung Seperti yang tertulis Di dalam surat Kak Geru masih Menyembunyikan Kematian ibunya Nahu juga melihat Gejala cedera Yang dialami Kak Geru Begitu juga Dengan Hakita Saat menyiapkan Peralatan festival Bersama Nahu Suwa Hakita Taka dan Azu Ikut membantu mereka Sehingga Kak Geru Dapat jujur Tentang perasaan hatinya Juga tentang ibunya Yang telah Meninggal Kemudian Mereka berlima Menyemang hatinya Sehingga Kak Geru Dapat tersenyum kembali Wee Huri Ramutu Ya kan Lanjut Perlombaan Estafet pun Berlangsung Saat berlomba Suwa Taka Azu Azu ya Dan Hakita Menyampaikan pesan Kepada Kak Geru Secara Estafet Naho yang menjadi pelari Sebelum Kak Geru Menyampaikan pesan Estafet Untuk Kak Geru Yang berisi Kita akan menempati Sensi Untuk selalu bersama Bahkan Setelah 10 tahun Selamanya bersama Kita akan menunggu Jadi seperti itulah Kak Geru pun Melesat Dengan sempat Menyalip Beberapa pelari Jangkar Yang ada Di depannya Sambil berlari Ia mengingat wajah Teman-temannya Saat mengasukkan diri Untuk berlomba Bersamanya Namun Di putaran terakhir Kak Geru terjatuh Karena tersenggol Pelari Yang ada Di sebelahnya Ya mungkin Badannya sangat lebar Ya teman-teman Sampai disenggol aja Sampai jatuh Dengan sekuat tenaga Kak Geru bangun Dan berlari Hingga ia dapat Mencapai finish Di urutan pertama Wah ini Sangat-sangat Memotivasi ya teman-teman Terjatuh 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 Dan kemudian terbunuh Eh bukan Sangat-sangat seperti itu Sangat-sangat seperti itu Oke lanjut Setelah pertandingan usai Nahu mengubati Kak Geru yang terluka Melihat wajah Nahu Kak Geru mencium Pipi Nahu Dan mengatakan bahwa Ia telah mendapatkan Hadiahnya Oke Mereka bernampun Pulang bersama-sama Dengan begitu Nahu sadar Bahwa dirinya Telah merubah Masa depan Menjadi Lebih Baik Setelah bulan Desember Datang Dalam suratnya Nahu mengatakan bahwa Ia akan bertengkar Dengan Kak Geru Sehingga Ia tidak dapat meminta maaf Kepadanya Di hari itu Kak Geru tampak murung Sehingga Nahu Menghampirinya Kak Geru bercerita Bahwa kesehatan neneknya Memburuk Sehingga Ia khawatir akan sendirian Saat Neneknya Meninggal dunia Dari suratnya Dari suratnya Nahu Nahu yakin Di masa depan Neneknya Kak Geru Masih sehat Ia pun mengatakan bahwa Nenek Kak Geru akan Baik-baik saja Mendengar hal itu Kak Geru terpancing emosi Karena dulu Ia juga menganggap Bahwa mendiang ibunya Akan baik-baik saja Kak Geru pun pergi Meninggalkan Nahu Sendirian Di hari-hari setelah itu Kegiatan mereka berdua Persis dengan Apa yang tertulis Di surat Nahu Kak Geru menjadi Sangat dingin Kepada teman-temannya Kemudian Di masa depan Setelah mengunjungi rumah Mendiang Kak Geru Mereka berlima Menangis Aduh Langsung Nahu mulai membuka Diary-nya Untuk mengenang Kebersamaannya Bersama Kak Geru Dengan membaca Diary-nya Diary-nya Nahu menjadi sedih Dan menangis Saat itulah Suaminya yaitu Suwa Memberi ide Untuk menulis surat Kepada diri mereka Di masa Lampau Kembali Ke masa gini Di sekolah Kak Geru berpapasan Dengan Nahu Sambil mengucapkan Selamat tinggal Nahu Langsung Mengejar Kak Geru Untuk berbicara Dengannya Ia mengatakan Perasaan sukanya Kepada Kak Geru Sehingga Ia ingin Berada di dekatnya Untuk selalu Menyelamatkannya Dan lagi-lagi Ber O A O E Teman-teman Oke lanjut Kak Geru mengatakan Bahwa ia hanya Akan menyakiti Nahu Saat bersamanya Nahu pun Memeluknya Kak Geru bercerita Bahwa ia telah kehilangan Alasan untuk hidup Ia takut dirinya Tidak bisa bahagia Dengan lembut Nahu mengatakan Bahwa ia akan Hidup bahagia Sika bersamanya Di masa depan Suat dan istrinya Nahu Berharap agar surat Yang ditulisnya Dapat sampai Ke dunia paralel Untuk memperbaiki Masa depan mereka Mereka pun Menguburkannya Di sebuah bukit Sambil berdoa Kembali ke Masa ini Kak Geru Mengirim pesan Kepada teman-teman Agar berkumpul Untuk merayakan Tahun baru Di sebuah Kuil Sebelum pergi Kak Geru Pergi ke kamar Mendiang ibunya Ia menemukan Ponsel milik Mendiang ibunya Dan segera Memeriksanya Kak Geru Melihat pesan terakhir Yang ia kirimkan Sebelum ibunya Meninggal Ia juga menemukan Sebuah video Yang merupakan Pesan terakhir Ibunya Dalam video tersebut Ibu Kak Geru Mengatakan bahwa Ia sangat peduli Terhadap Kak Geru Dan ingin dirinya Tidak memiliki Kenangan buruk lagi Karena dari kecil Kak Geru Sering dibuli Teman-temannya Ibunya Ingin bahwa Kak Geru Memaafkan dirinya Yang selalu Maksa Kak Geru Untuk menuruti Kemauannya Jadi Jangan memaksalah Oke Kalau dibaksa Ya kalau mau Ya gak apa-apa Kalau dibaksa Gak mau Mulanya itu loh Masalahnya Setelah melihat video tersebut Kak Geru Pergi dengan sepedanya Namun ia tidak Pergi ke festival Sehingga membuat Teman-temannya Khawatir Mereka pun mencari Kak Geru Kak Geru Bersepeda Dengan tetapan kosong Sepanjang jalan Ia pun Sadar Bahwa sebuah Truck telah Melaju Di depannya Karena ingat akan Kenangan bersama Teman-temannya Kak Geru Segera membanting Setir untuk Menghindari Truck tersebut Saat terjatuh Kak Geru Tolonglah teman-temannya Yang telah Berada di situ Kak Geru Bercerita bahwa Sebenarnya Ia ingin bertemu Mendiang ibunya Dan meminta maaf Namun ia takut Kenangan yang telah Ya ukir bersama Akan menghilang Teman-temannya Mengatakan bahwa Mereka menyayangi Kak Geru Dan tidak ingin dirinya Meninggal dunia Dengan begitu Misi mereka untuk Melamatkan Kak Geru Berhasil Kemudian Di akhir film Baik masa depan Maupun masa lalu Mereka pun hidup Dengan garis kehidupan Yang berbeda juga Dengan Kak Geru Dan tanpa Kak Geru Nah Hu Dari masa depan Percaya Bahwa di garis kehidupan Yang lain Ia berhasil Menyelamatkan Kak Geru Oke Dan Film pun Tamat Oke Terima kasih telah Menonton ya teman-teman Terima kasih telah Menonton tayangan Dari channel Masih pengangguran Jangan lupa Setiap hari Jumat Hari Jumat Ya bukan malam Jumat Kalau malam Jumat kan Ya beda lagi Maksudnya ya Bermain bersama teman Gitu loh teman-teman Maksudnya Wah kalian ini ya Pikirannya Oke Jangan lupa subscribe Comment dan like Untuk terus men-support channel Masih pengangguran Oke selamat Sampai jumpa Di video Selanjutnya Dadah Bye Terima kasih